Selamat malam, berjumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab hari ke-25. Sebelum kita melanjutkan membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tema Mari Membaca Alkitab pada malam ini adalah kecoa. Ayat Alkitab yang akan dibaca dari Imamat 11 ayat pertama sampai 17 ayat 16. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, Katakanlah kepada orang Israel begini, Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga pelandu, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Demikian juga bebi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang. Tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkanya janganlah kamu sentuh. Haram semua itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan, dan di dalam sungai. Dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air. Semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semua itu kejijikan bagimu. Dagingnya jangan kamu makan, dan bangkanya harus kamu jijikan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikan dari burung-burung. Janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung Raja Wali, ering janggut, dan elang laut. Elang merah dan elang hitam, menurut jenisnya. Setiap burung gagak, menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap, menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar. Burung hantu putih, burung undan, burung ering. Burung ranggung, bango menurut jenisnya. Meragai dan kelelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kegajian bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya. Yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya. Belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya. Belalang-belalang kunyit menurut jenisnya. Dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selain segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kecicikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis. Sampai matahari terbenam. Yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak berselah panjang. Dan yang tidak memamah biak, haram semuanya itu bagimu. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya. Di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya harus mencuci pakaiannya, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi. Tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak, dan pengkarung, siput dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu, sesudah binatang-binatang itu mati, menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya. Perkakas kayu apa saja, atau pakaian, atau kulit, atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun, haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh dari sesuatu, belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis, dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu, segala makanan yang boleh dimakan, kalau kena air dari belanga itu, menjadi najis. Dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu, menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan. Karena semuanya itu najis, dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir. Sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih, apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tetapi bila benih itu telah dibubuhi air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Apabila mati setelah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena pada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu harus mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya harus mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya, dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya, atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung, dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan, dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama tujuh hari, sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain ia najis. Dan pada hari yang kedelapan, haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya, 33 hari lamanya, perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus, sampai sudah genap hari pentahirannya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama dua minggu. Sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya, 66 hari lamanya, ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan, haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkan kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya kehadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darah. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jika ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil seekor burung tekukur atau dua ekor burung perpati yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor laki sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya. Ia harus dibawa pada imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu. Dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, seharusnya ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu tujuh hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia tujuh hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ketujuh, haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar, dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan ia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia nyajis. Itu penyakit kusta. Apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan imam, pada kulitnya ada bengkak yang putih, yang mengubah bulunya menjadi putih dan ada daging liar timbul pada bengkak itu, maka kusta hidapanlah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia nyajis dengan tidak usah mengurung dia, karena orang itu memang sudah nyajis. Jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit, sehingga menutupi seluruh kulit orang itu dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam, dan kalau menurut pemeriksaan kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis, karena daging liar itu najis, dan itu penyakit kusta. Atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir. Memang ia tahir. Apabila pada kulit seseorang ada barah yang telah sembuh, tetapi di tempat barah itu timbul bengkak, putih, dan panau yang putih, kemerah-kemerahan, haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam. kalau menurut pemeriksaannya panau itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena penyakit kustalah yang timbul di dalam barah itu. Tetapi, jika panau itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih padanya dan tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu tujuh hari lamanya. Dan jika lopanau itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Tetapi, jika lopanau itu masih tetap dan tidak meluas, maka bekas barah dan imam harus menyatakan orang itu tahir. Atau apabila pada kulit seorang ada lecur karena api daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panau yang putih kemerah-merahan atau putih, maka imam harus memeriksa panau itu. Bila ternyata bulu pada panau itu berubah menjadi putih dan panau itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta dan imam harus menyatakan orang itu najis. itu penyakit kusta. Tapi jika lo menurut pemeriksaannya tidak ada pada panau itu bulu yang putih dan panau itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu tujuh hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, imam harus memeriksa lagi dia. Jika lo panau itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Tetapi jika lo panau itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak lecur dan imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu bekas lecur. Apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila itu kelihatannya lebih dalam dari kulit dan ada padanya rambut halus yang menguning, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena itu kudis kepala, yakni kusta kepala atau kusta janggut. Dan apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut yang hitam, maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu tujuh hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila dinyatakan kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang kuning padanya dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka orang itu harus dicukur hanya tempat kudis itu tidak boleh dicukurnya. Lalu imam harus mengurung orang yang kena kudis itu untuk kedua kalinya tujuh hari lagi. Kemudian pada hari yang ketujuh, imam harus memeriksa lagi kudis itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itu tahir dan ia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit sudah ia dinyatakan tahir dan menurut pemeriksaan imam kudis itu meluas pada kulit maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning memang orang itu najis. Tetapi jikalau menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu maka kudis itu telah sembuh dan orang itu tahir dan imam harus apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan ada panau-panau yakni panau-panau yang putih imam harus melakukan pemeriksaan bila ternyata pada kulitnya ada panau-panau pudar dan putih maka hanya kuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh dan ia hanya menjadi botak ia tahir jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan ia tahir tetapi apabila pada kepala yang botak itu sebelah atas atau sebelah depan ada penyakit yang putih kemerah-merahan maka penyakit kustalah yang timbul pada bagian kepala yang botak itu lalu imam harus meriksa dia bila ternyata bawa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatan seperti kusta pada kulit maka orang itu sakit kusta dan ia najis dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu orang yang sakit kusta haruslah berpakaian yang cabik-cabik rambut yang terurai dan lagi ia harus menutup mukanya sambil berseru-seru najis najis selama ia kena penyakit itu ia tetap najis memang ia najis ia harus tinggal terasing di luar perkemaan itulah tempat kediamannya apabila pada pakaian ada tanda kusta pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan entah pada benang lungsin atau benang pakannya entah pada kulit atau suatu barang kulit atau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya maka itu kusta hal itu harus diperiksakan kepada imam kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu tujuh hari lamanya pada hari yang ketujuh ia harus memeriksa tanda itu lagi apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsin atau benang pakan atau pada kulit entah untuk barang apapun kulit itu dipakainya maka itu adalah kusta yang jahat sekali dan barang itu najis ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu karena itu kusta yang jahat sekali barang-barang itu harus dibakar habis tetapi jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang-barang mencuci barang yang mempunyai tanda itu lalu ia harus mengasingkan tujuh hari untuk kedua kalinya kemudian sesudah barang itu dicuci imam harus memeriksa tanda itu lagi bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah biarpun itu tidak meluas maka barang itu najis dan engkau harus membakarnya habis karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka dan jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar setelah dicuci maka ia harus mengoyakkannya dari barang-barang itu tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu maka itu kusta yang sedang timbul barang-barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis tetapi barang-barang yang telah kau cuci sehingga tanda itu lenyap daripadanya haruslah dicuci untuk kedua kalinya barulah menjadi tahir itulah hukum tentang kusta ada pada pakaian bulu domba atau lenan atau pada benang lungsin atau pada benang wakan atau pada setiap barang kulit untuk menyatakan tahir atau najisnya Tuhan berfirman kepada Musa inilah yang harus menjadi hukum tentang orang-orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya ia harus dibawa kepada imam dan imam harus pergi keluar perkemaannya kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang telah ditahirkan itu diambil dua ekor burung yang hidup dan yang tidak haram juga kayu aras kain kirmisi dan hisop imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembeli di atas belanga tanah berisi air mengalir tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras kain kirmisi dan hisop lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang telah disembelih di atas air mengalir itu kemudian ia harus memercik tujuh kali pada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu dan dengan demikian mentahirkan dia lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya dengan air maka ia menjadi tahir sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri tujuh hari lamanya maka pada hari yang ketujuh ia harus mencukur seluruh rambutnya rambut kepala janggut alis bahkan segala bulu yang harus dicukur pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air maka ia menjadi tahir pada hari yang kedelapan ia harus mengambil dua ekor domba jantan yang tidak bercelah dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercelah dan tiga persepuluh eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian serta satu lok minyak imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya dihadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya sebagai tembusan salah bersama-sama dengan minyak yang satu lok itu ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan dihadapan Tuhan domba jantan itu harus diselimpihnya di tempat orang menyembelih korban penghapusan dosa dan korban bakaran di tempat kudus karena korban penebus salah begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian imam itulah bagian maha kudus imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhkan pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya imam harus mengambil sedikit dari minyak yang satu lok itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak kanan kirinya itu dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikanya dengan jarinya tujuh kali dihadapan Tuhan dari minyak selebihnya imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu pada ibu jari kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya di tempat di tempat darah tebusan salah dibubuhkan dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan dengan demikian imam mengadakan pendamian bagi orang itu di hadapan Tuhan imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa dan dengan demikian mengadakan pendamian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenacisannya dan sesudah itu ia harus menyembelih korban bakaran kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mesbah dengan demikian imam mengadakan pendamian bagi orang itu maka ia menjadi tahir tetapi jika orang itu miskin dan tidak mampu ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah untuk persembahan unjukkan supaya diadakan pendamian bagi orang itu juga sepersepuluh eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian dan satu lok minyak dan lagi dua ekor burung tekukur atau dua ekor burung merpati sekadar kemampuannya yang seekor harus menjadi korban pengabusan dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran pada hari yang kedelapan ia harus membawa semuanya itu untuk pentahirannya kepada imam ke depan pintu kemah pertemuan dihadapan Tuhan kemudian imam harus mengambil domba tebusan salah dan minyak yang satu lok itu lalu imam itu harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan dihadapan Tuhan ia harus menyembelih domba tebusan salah dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan membubukannya pada cuping telinga kanan orang itu dan pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri lalu sedikit dari minyak itu haruslah dipercikan oleh imam dari jari kanannya tujuh kali dihadapan Tuhan kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan orang yang akan ditahirkan pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya di tempat dimana dibubuhi darah tebusan salah itu dan minyak selebihnya harus dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkannya supaya dihadakan pendamaian bagi orang itu dihadapan Tuhan lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung takukur atau anak burung merpati yang dibawa orang itu sekadar kemampuannya yang seekor sebagai korban pengapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran di samping korban sajian dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dihadapan Tuhan itulah hukum tentang pentahiran seorang yang kena kusta dan yang tidak mampu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun apabila kamu masuk ke tanah kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu dan sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya kalau menurut pemeriksaannya tanda pada dinding rumah itu merupakan laku-laku yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan warnanya yang kelihatan lebih dalam dari permukaan dinding itu imam harus keluar dari rumah itu lalu berdiri di depan pintu rumah dan menutup rumah itu tujuh hari lamanya pada hari yang ketujuh imam harus datang kembali kalau menurut pemeriksaannya tanda kusta itu meluas pada dinding rumah maka imam harus memerintahkan supaya orang mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya keluar kota ke suatu tempat yang najis dan ia harus pengikis rumah itu sebelah dalam berkeliling dan kikisan lepa itu haruslah ditumpahkan keluar kota ke suatu tempat yang najis dan orang yang harus mengambil batu-batu lain lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi dan harus mengambil lepa lain dan melepa rumah itu tetapi jikalau tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu sesudah batu-batunya diungkit dan sesudah rumah itu dikikis bahkan sesudah dilepa lagi dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu meluas di dalam rumah maka kusta ganeslah yang ada di dalam rumah itu dan rumah itu najis rumah itu haruslah ditrombak yakni batunya kayunya dan segala lepa rumah itu harus dibawa semuanya keluar kota ke suatu tempat yang najis dan orang yang masuk ke dalam rumah itu selama rumah itu ditutup menjadi najis sampai matahari terbenam dan orang yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya demikian juga orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya tetapi jika imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu tidak meluas di dalam rumah itu sudah dilepa maka imam harus menyatakan rumah itu tahir karena tanda itu telah hilang kemudian untuk mencucikan rumah itu haruslah ia mengambil dua ekor burung kayu aras kain krimisi dan hisop burung yang seekor haruslah disembelihnya di atas belanga tanah berisi air mengalir lalu ia harus mengambil kayu aras dan hisop kain krimisi dan burung yang masih hidup itu dan dicelupkan semua ke dalam darah burung yang telah disembelih dan ke dalam air yang mengalir itu kemudian ia harus memercik kepada rumah itu tujuh kali dengan demikian ia harus mencucikan rumah itu dengan darah burung air mengalir burung yang hidup kayu aras hisop dan kain krimisi dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya ke luar kota ke padang dengan demikian ia mengadakan pendamian bagi rumah itu maka rumah itu menjadi tahir itulah hukum tentang setiap penyakit kusta kudis kepala tentang kusta pada bagian dan rumah tentang bengkak pintil-bintil dan panau untuk memberi petunjuk dalam segala hal najis atau dalam segala hal tahir itulah hukum tentang kusta Tuhan Tuhan berfirman setiap 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 tempat tidur yang ditiduri orang yang meluarkan lelehan itu menjadi najis dan setiap barang yang didukinya menjadi najis juga setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya membasu tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terpenam siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya membasu tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terpenam siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya membasu tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terpenam apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir haruslah orang ini mencuci pakaiannya membasu tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari Dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian menjadi najis Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam Siapa yang mengangkatnya haruslah mencuci pakaiannya Membasu tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian Sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air Haruslah mencuci pakaiannya, membasu tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam Kalau orang itu kena pada belanga tanah, itu haruslah dipecahkan Dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air Apabila orang yang demikian sudah bersih dan dari lelehannya Ia harus menghitung tujuh hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir Lalu mencuci pakaiannya, membasu tubuhnya dengan air mengalir, maka ia tahir Pada hari yang kedelapan, ia harus mengambil dua ekor burung tekukur Atau dua ekor anak bermati Dan datang kehadapan Tuhan, ke pintu kemah pertemuan Dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam Lalu imam harus mempersembahkannya Yang seekor sebagai korban penghapus dosa Dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran Dengan demikian, imam menyadakan pendamian bagi orang itu di awet bantuan karena lelehannya Apabila seorang laki-laki tertumpah maninya Ia harus membasu seluruh tubuhnya dengan air Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam Setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahan mani itu Haruslah dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam Juga seorang perempuan Kalau seorang laki-laki tidur dengan dia Dengan ada tumpahan mani Maka keduanya harus membasu tubuhnya dengan air Dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan Dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya Ia harus tujuh hari lamanya dalam cemar kainnya Dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis sampai matahari terbenam Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu Haruslah mencuci pakaiannya Membasu tubuhnya dengan air Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu Haruslah mencuci pakaiannya Membasu diri dengan air Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur Atau di atas barang yang diduduki perempuan itu Ia menjadi najis sampai matahari terbenam Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu Dan ia kena cemar kain perempuan itu Maka ia menjadi najis selama tujuh hari Dan setiap tempat tidur yang didudurinya menjadi najis juga Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan Yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya Atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya Maka selama lelehannya yang najis itu Perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kain Yakni ia najis Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan Haruslah sebagainya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya Dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis Sama seperti kenajisan cemar kainnya Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis Dan ia harus mencuci pakaiannya Membasu tubuhnya dengan air Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya Ia harus menghitung tujuh hari lagi Sesudah itu berulah ia menjadi tahir Pada hari yang kedelapan Ia harus mengambil dua ekor burung tekukur Atau dua ekor anak burung berpati Dan membahanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa Dan yang seekor laki sebagai korban bakaran Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu dihadapan Tuhan Karena lelehannya yang najis itu Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisan Supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya Bila mereka menajiskan kemah suciku Yang ada di tengah-tengah mereka itu Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan Atau yang tertumpah maninya Yang menyebabkan dia najis Dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain Yang tentang seseorang baik laki-laki maupun perempuan Yang mengeluarkan lelehan Dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis Sesudah kedua anak Harun mati Yang terjadi pada waktu mereka mendekat dihadapan Tuhan Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Firman Tuhan kepadanya Katakanlah kepada Harun kakakmu Supaya ia jangan sembarang waktu Masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir Kedepan tutup pendamaian Yang di atas tabut Supaya jangan ia mati Karena aku menampakkan diri Dalam awan di atas Tutup pendamaian Beginilah cara Harun masuk ke dalam tempat kudus itu Yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda Untuk korban penghapus dosa Dan seekor domba jantan untuk korban bakaran Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus Dan ia harus menutup auratnya dengan celana lenan Dan ia harus memakai ikat pinggang lenan Dan berlilidkan serban lenan Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya Sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air Dari umat Israel ia harus mengambil Dua ekor kambing jantan Untuk korban penghapus dosa Dan seekor domba jantan untuk korban bakaran Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan Yang akan menjadi korban penghapus dosa Baginya sendiri Dan dengan demikian Mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya Ia harus mengambil dua ekor kambing jantan itu Dan menempatkannya di hadapan Tuhan Di depan pintu kemah pertemuan Dan harus membuang undi Atas kedua kambing jantan itu Sebuah undi bagi Tuhan Dan sebuah bagi asasel Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan Yang kena undi bagi Tuhan itu Dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi asasel Haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan Untuk mengadakan pendamaian Lalu dilepaskan bagi asasel ke Padanggurun Harun harus mempersembahkan lembu jantan Yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri Dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya Ia harus menyembelih lembu jantan itu Dan ia harus mengambil Perbaraan berisi penuh bara api Dari atas mesbah Yang di hadapan Tuhan Serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian Yang digiling sampai halus Lalu membawanya masuk ke belakang tapir Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu Di atas api yang di hadapan Tuhan Sehingga asap ukupan itu Menutupi tutup pendamaian Yang di atas hukum Allah Supaya ia jangan mati Lalu ia harus mengambil sedikit darah Dari lembu jantan itu Dan memercikannya dengan jarinya Ke atas tutup pendamaian Di bagian muka Dan ke depan tutup pendamaian itu Ia harus memercikkan sedikit Dari darah itu Dengan jarinya tujuh kali Lalu ia harus menyembelih Domba jantan Yang akan menjadi korban penghabus dosa Bagi bangsa itu Dan membawa darahnya masuk ke belakang tapir Kemudian haruslah diperbuatnya Dengan darah itu Seperti yang diperbuatnya Dengan darah lembu jantan Yakni Ia harus mempercikannya Ke atas tutup pendamaian Dan ke depan tutup pendamaian itu Dengan demikian Ia mengadakan pendamaian Bagi tempat kudus itu Karena segala Kenajisan orang Israel Dan karena segala Pelanggaran mereka Apapun juga dosa mereka Demikianlah harus diperbuatnya Dengan kemah Pertemuan yang tetap diam Di antara mereka Di tengah-tengah segala Kenajisan mereka Seorang pun tidak boleh hadir Di dalam kemah pertemuan Bila Harun harus masuk Mengadakan pendamaian Di tempat kudus Sampai ia keluar Setelah mengadakan Pendamaian baginya sendiri Bagi keluarganya Dan bagi seluruh jemaah Orang Israel Kemudian haruslah ia Pergi keluar Kemisbah yang ada Di hadapan Tuhan Dan mengadakan pendamaian Bagi misbah itu Ia harus mengambil sedikit Dari darah lembu jantan Dan dari darah lembu jantan itu Dan membubuknya Dan membubuhnya Pada tanduk-tanduk Misbah sekelilingnya Kemudian ia harus Memercikkan sedikit Dari darah itu Ke misbah itu Dengan jarinya Tujuh kali Dan mentahirkan Serta menguduskannya Dari segala Kenajisan orang Israel Setelah selesai Mengadakan pendamaian Bagi tempat kudus Dan kemah pertemuan Serta misbah Ia harus mempersembahkan Kambing jantan Yang masih hidup itu Dan Harun Harus meletakkan Kedua tangannya Ke atas Kepala kambing jantan Yang masih hidup itu Dan mengakui Di atas kepala kambing itu Segala kesalahan Orang Israel Dan segala Pelanggaran mereka Apapun juga Dosa mereka Ia harus Menanggungkan Semuanya itu Ke atas kepala kambing jantan itu Dan kemudian Melepaskannya Ke padang gurun Dengan Perantaraan Seseorang yang Sudah siap Sedia untuk itu Demikianlah Kambing jantan itu Harus mengangkut Segala kesalahan Israel Ke tanah yang tandus Dan kambing itu Harus dilepaskan Di padang gurun Sesudah itu Harun harus Masuk ke dalam Kemah pertemuan Dan menanggalkan Pakaian lenan Yang dikenakannya Ketika ia masuk Kedalam tempat kudus Dan harus Meninggalkannya Di sana Ia harus Membasu tubuhnya Dengan air Di suatu tempat Yang kudus Dan mengenakan Pakaiannya sendiri Lalu ia harus Keluar Dan mempersembahkan Korban bakarannya Sendiri Dan korban bakaran Bangsa itu Dengan demikian Ia mengadakan Pendamaian Baginya sendiri Dan bagi Bangsa itu Kemudian Ia harus Membakar lemak Korban penghapus Dosa Di atas Misbah Maka orang Yang melepaskan Kambing jantan Bagi asa sel Itu harus Mencuci pakaiannya Membasu tubuhnya Dengan air Dan sesudah itu Barulah boleh masuk Ke perkemahan Lembu jantan Dan kambing jantan Korban penghapus Dosa Yang darahnya Telah dibawa masuk Untuk mengadakan Pendamaian Di dalam Tempat kudus Harus dibawa keluar Dari perkemahan Dan kulitnya Dagingnya Dan kotorannya Harus dibakar Habis Siapa yang Membakar semuanya Itu harus Mencuci pakaiannya Membasu tubuhnya Dengan air Dan sesudah itu Barulah boleh masuk Ke perkemahan Inilah yang harus Menjadi ketetapan Untuk selama-lamanya Bagi kamu Yakni pada bulan Yang ketujuh Pada tanggal Sepuluh Bulan itu Kamu harus Merendahkan diri Dengan berpuasa Dan janganlah Kamu melakukan Sesuatu Pekerjaan Baik orang Israel Asli Maupun orang asing Yang tinggal Di tengah-tengahmu Karena pada hari itu Harus diadakan Pendamaian bagimu Untuk mentahirkan Kamu Kamu akan ditahirkan Dari segala dosamu Di hadapan Tuhan Hari itu Harus menjadi Sabat Hari perhentian penuh Bagimu Dan kamu Harus merendahkan diri Dengan berpuasa Itulah Suatu ketetapan Untuk selama-lamanya Dan pendamaian Harus diadakan Oleh imam Yang telah Diurapi Dan telah Ditabiskan Untuk Memegang Jabatan imam Menggantikan ayahnya Ia harus Mengenakan Pakaian lenan Yakni Pakaian kudus Ia harus Mengadakan Pendamaian Bagi tempat Maha kudus Bagi kemah Pertemuan Dan bagi Misbah Juga bagi Para imam Dan bagi seluruh Bangsa itu Yakni Jemaah itu Itulah yang Harus menjadi Ketetapan Untuk selama-lamanya Bagimu Supaya Sekali setahun Diadakan Pendamaian Bagi orang Israel Karena segala dosa Mereka Maka Harun Melakukan Seperti yang Diperintahkan Tuhan Kepada Musa Tuhan Berfirman Kepada Musa Berbicara Kepada Harun Dan kepada Anak-anaknya Dan kepada Seluruh Orang Israel Dan katakan Kepada Mereka Inilah Firman Yang Diperintahkan Tuhan Setiap Orang Dari Kaum Israel Yang Menyembelih Lempuh Atau Domba Atau Kambing Di dalam Perkemahan Atau Di luarnya Tetapi Tidak Membawanya Ke pintu Kemah Pertemuan Untuk Dipersembahkan Sebagai Persembahan Kepada Tuhan Di depan Kemah Suci Tuhan Hal itu Harus Dihitungkan Kepada Orang Itu Sebagai Hutang Darah Karena Ia telah Menumpahkan Darah Dan Orang Itu Haruslah Dilenyapkan Dari Tengah-tengah Bangsanya Maksudnya Supaya Orang Israel Membawa Korban Sembelihan Mereka Yang Biasa Dipersembahkan Mereka Di Padang Kepada Tuhan Ke pintu Kemah Pertemuan Dengan Menyerahkannya Kepada Imam Untuk Dipersembahkan Kepada Tuhan Sebagai Korban Keselamatan Imam Harus Menyeramkan Darahnya Pada Misbah Tuhan Di depan Pintu Kemah Pertemuan Dan Membakar Lemaknya Menjadi Bau Yang Menyenangkan Bagi Tuhan Janganlah Mereka Mempersembahkan Lagi Korban Mereka Kepada Jin Sebab Menyembah Jin Jin Itu Adalah Sina Itulah Yang Harus Menjadi Ketetapan Untuk Selama Lamanya Bagi Mereka Turun Temurun Dan Haruslah Kau Katakan Kepada Mereka Setiap Orang Dari Kau Israel Atau Dari Orang Asing Yang Tinggal Di Tengah Tengah Mereka Yang Mempersembahkan Korban Bakaran Atau Korban Sembelihan Tetapi Tidak Membawanya Persembahkan Kepada Tuhan Maka Orang Itu Haruslah Dinyapkan Dari Antara Orang Orang Bangsanya Setiap Orang Dari Bangsa Israel Dan Dari Orang Asing Yang Tinggal Di Tengah Tengah Mereka Yang Makan Darah Apapun Juga Aku Sendiri Akan Menentang Dia Dan Melenyapkan Dia Dari Tengah Tengah Bangsanya Karena Nyawa Makhluk Ada Dalam Darah Dan Aku Telah Memberikan Darah Itu Kepadamu Di Atas Misbah Untuk Mengadakan Pendamaian Bagi Nyawamu Karena Darah Pengadaan Pendamaian Dengan Perantaraan Nyawa Itulah Sebabnya Aku Berfirman Kepada Israel Seorang Pun Di Antaramu Janganlah Makan Darah Demikian Juga Orang Asing Yang Tinggal Di Tengah 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 Setiap Orang Dari Orang Israel Dan Dari Orang Asing Yang Tinggal Di Tengah Tengah Yang Menangkap Dalam Perburuan Seekor Binatang Atau Burung Yang Boleh Dimakan Haruslah Mencurahkan Darahnya Lalu Menimbunnya Dengan Tanah Karena Darah Itu Nyawa Segala Makhluk Sebab Itu Aku Telah Berfirman Kepada Orang Israel Darah Makhluk Apapun Janganlah Kamu Makan Karena Darah Itulah Nyawa Segala Makhluk Setiap Orang Yang Memakannya Haruslah Dilenyapkan Dan Setiap Orang Yang Makan Bangkai Atau Sisa Mangsa Binatang Buas Baik Ia Orang Israel Asli Maupun Orang Asing Haruslah Mencuci Pakaiannya Membasuh Tubuhnya Dengan Air Dan Ia Menjadi Najis Sampai Matahari Terbenam Barulah Ia Menjadi Tahir Tetapi Jikalau Ia Tidak Mencuci Pakaiannya Dan Tidak Membasuh Tubuhnya Ia Akan Menanggung Kesalahannya Sendiri Demikianlah Firman Tuhan Syukur Pada Allah Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dikasihi Tuhan Dan Adik Adik Yang Tentunya Sangat Dikasihi Tuhan Bayangkan Ketika Saudara Terbangun Tengah Malam Kemudian Saudara Berjalan Pelan Pelan Menuju Dapur Untuk Mengambil Segelas Air Dan Sementara Saudara Mengambil Gelas Dari Almari Saudara Menemukan Kecoak Yang Besar Di Gelas Saudara Apakah Saudara Akan Tetap Minum Dari Gelas Itu Tentu Tidak Yang Terbayang Gelas Itu Adalah Sangat Kotor Dan Menjijikan Dalam Tingkatan Tertentu Budaya Kita Sangat Kotor Banyak Selebriti Mempromosikan Kehidupan Yang Melawan Perintah Allah Setiap Bulan Ada Skandal Yang Memalukan Yang Dilakukan Selebriti Atau Orang-orang Terkenal Kita Tidak Perlu Repot Repot Mendengar Berita Di Radio Mendengar Berita Di Televisi Ataupun Menonton Film Untuk Mengambil Kesimpulan Bahwa Budaya Kita Sudah Dikotori Oleh Seks Kekerasan Dan Ketamakan Sama 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 Seperti Kecowak Yang Kotor Yang Berada Di Dalam Gelas Itu Tuhan Yesus Mengutip Imamat 11 Ayat 44 Sampai 45 Pada Saat Ia Berkata Jadilah Kudus Sebab Aku Ini Kudus Ini Adalah Tantangan Yang Berat Bagi Kita Sama Seperti Yang Terjadi Bagi Bangsa Israel Pada Jaman Musa Kekudusan Penyerahan Sepenuhnya Kepada Tuhan Tidak Datang Secara Alami Budaya Kita Sering Menggiring Kita Pada Dosa Kita Sering Gagal Memelihara Standar Allah Yang Tinggi Kita Tidak Bisa Menjadi Kudus Dengan Kemampuan Kita Sendiri 1 Yohanes Pasal 1 Ayat 9 Berkata Jika Kita Mengaku Dosa Kita Maka Ia Adalah Setia Dan Adil Sehingga Ia Akan Mengampuni Segala Dosa Kita Dan Menyukikan Kita Dari Segala Kejahatan Ini Adalah Langkah Pertama Untuk Mencapai Dan Memenuhi Berita Itu Jadilah Kudus Ada Saat-saat Dimana Kita Mengecewakan Tuhan Dengan Pemikiran Sikap Ucapan Atau Perbuatan Kita Yang Berdosa Berita Baiknya Adalah Tidak Peduli Apapun Yang Telah Kita Perbuat Apabila Kita Berbalik Dari Dosa Kepada Tuhan Ia Setia Menunggu Dan Akan Mengampuni Kita Ia Akan Melupakan Dosa Kita Dan Memberikan Suatu Permulaan Yang Baru Yang Menyegarkan Jiwa Kita Mari 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 Mohon Kepada Tuhan Agar Kita Dimampukan Untuk Mengusahakan Hidup Yang Kudus Mari Kita Berdoa Bapak Di surga Kami sadar Bahwa Di tengah-tengah Budaya Masyarakat Kami Yang Dipenuhi Dengan Kekotoran Tidak Mudah Untuk Kami Boleh Menjaga Hidup Kami Menjadi Hidup Yang Kudus Di Hadapan Mampukan Kami Ya Bapak Anak Anak Mu Yang Hidup Di tengah-tengah Dunia Yang Kotor Ini Untuk Hidup Secara Kudus Memisahkan Diri Dari Kenajisan Dan Hidup Benar Di Hadapan Tuhan Walaupun Sekitar Kami Hidup Tidak Benar Tetapi Mampukan Kami Untuk Tetap Dapat Memegang Akan Segala Perintah Mu Hidup Seturuh Dengan Apa Yang Kau Gehendaki Sehingga Kehidupan Kami Berkenan Di Hadapan Tuhan Dan Dapat Menjadi Teladat Bagi Orang-orang Di Sekitar Kami Mampukan Kami Ya Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Memberkati Tuhan 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 Terima kasih.